Halo guys, ketemu lagi sama aku. Kali ini aku mau ngebahas soal kabar kedekatan antara Torik Halilintar dengan Aliyah Masaid. Itu kan sebuah kabar baik ya guys. Tapi di satu sisi itu menjadi kabar buruk. Karena Fuji ini kesel, namanya selalu terseret di dalam hubungan sang mantan. Seperti apa ya beritanya? Yuk kita inti ya. Jadi guys, ketidaksukaan Fuji usai dikaitkan kembali dengan mantan kekasihnya, yaitu Torik Halilintar dituangkannya dalam akun Trits. Kedekatan antara Torik dengan Aliyah Masaid memang menuai perhatian publik ya. Belum lagi ada sebagian netizen yang justru membandingkan Fuji dengan Aliyah. Nah, Fuji pun meminta kepada fans atau netizen untuk memberikan dukungan saja alih-alih menyeret namanya. Atau bahkan malah menjelekan orang lain. Nah, setelah menjadi tanda tanya besar netizen, kok bisa ya Torik dan juga Aliyah bertemu ternyata guys dijodohkan oleh Aurel. Hmm, kira-kira gimana ya ceritanya? Yuk kita inti ya. Emang ya guys, Torik Halilintar belakangan ini dikabarkan tengah dekat dengan putri Reza Artamifiani, yaitu Aliyah Masaid. Rumor keduanya tengah menjalin hubungan spesial adalah ketika netizen yang menyadari ada Instagram story dari Torik Halilintar. Dalam video tersebut terlihat ada tas milik Aliyah yang berada di rumah Torik. Dan belum lama ini Torik dan Aliyah terlihat pergi hingga satu mobil bersama. Ternyata ya, yang memfasilitasi pertemuan antara Torik dan juga Aliyah adalah Aurel Hermansyah. Informasi ini terungkap setelah video wawancara dengan Atta Halilintar yang viral. Dan dimana Atta mengaku tidak mengetahui tentang hubungan antara Torik Halilintar dengan Aliyah Masaid. Video tersebut memunculkan dugaan bahwa hubungan antara Torik Halilintar dan Aliyah Masaid tidak benar. Namun guys, Aurel Hermansyah malah mengkonfirmasi nih bahwa dirinya lah yang dari awal menjodohkan Aliyah dan juga Torik. Ia juga menyebut jika suaminya memang tidak mengetahui apa-apa tentang dekatnya hubungan Torik dan juga Aliyah. Nah, sebagaimana diketahui nih Aurel Hermansyah dan Aliyah Masaid sudah bersahabat sejak kecil. Tapi nih di sisi lain, tampaknya hubungan Aliyah dan Torik tidak disetujui oleh beberapa penggemar yang masih saja berharap agar Torik Halilintar dan Fuji bisa bersatu kembali. Nah, itu tadi berita tentang kabar kedekatan antara Torik dan juga Aliyah. Kalau kalian tim setuju atau nggak setuju? Coba komen di bawah ya. Sayang banget ya kita harus berpisah. Tapi tenang aja karena aku bakal balik lagi dengan memberikan konten yang pastinya menarik. Kalian nih ya pantengin terus Youtubenya Intim Seleb. Dan buat kalian yang suka baca berita bisa ke poin website-nya di intimseleb.com karena abis itu beritanya agak dan populer banget loh guys. Sekian dari aku, bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.